Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Parama Bahasa Menuju Bahasa Yang Terbaik. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Balai Bahasa Jawa Tengah dengan televisi Kampus Udinus. Baik kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak. Nah kembali ke permasalahan tadi, dalam pemerolehan bahasa pertama anak melalui tahap pralinguistik dan tahap linguistik bisa dijelaskankah Pak kedua tahapan tersebut itu bagaimana? Baik, jadi begini Mbak Sita, ada sementara ahli membagi pemerolehan bahasa itu menjadi dua, yaitu tahapan pralinguistik dan linguistik. Akan tetapi banyak juga yang menyatakan bahwa tahap pralinguistik itu tidak dapat dianggap sebagai bahasa permulaan. Karena apa? Karena pralinguistik itu hanya berupa bunyi-bunyi yang timbul karena rangsangan atau stimulus ya. Seperti misalnya tangisan, rengean, atau tawa yang merupakan respons otomatis seorang anak terhadap rangsangan. Seperti misalnya dia sedang lapar, sakit, keinginan untuk digendong, dan perasaan senang. Ada ahli itu Frumpkin dan Rothman itu menyebutkan bahwa bunyi-bunyi tersebut tidak dianggap sebagai bahasa. Adapun tahap linguistik itu dimulai sejak bayi mulai mengoceh sampai anak menghasilkan tuturan yang kompleks. Dengan demikian, tahap pemerolehan bahasa anak meliputi proses fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sampai pragmatik. Apakah setiap anak itu memiliki strategi yang sama Pak dalam memperolehan bahasa pertama? Atau mungkin Ibu mau menjelaskan? Seorang ahli linguistik, Prof. Sunyono Darjawijoyo, menyatakan bahwa pada umumnya ahli berpendapat bahwa anak dimanapun berada menggunakan strategi yang sama dalam memperoleh bahasa pertamanya. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologis dan neurologi yang sama, Tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal kodrati pada saat dilahirkan. Ahli lain, Chomsky, menyatakan bahwa manusia sejak lahir akan mempelajari bahasa secara alamiah. Meskipun bahasa itu rumit ya Mbak Sita, akan tetapi anak akan memperoleh bahasa dan proses pemerolehan bahasa berlangsung secara alami. Tidak dengan menghafal kosa kata, tidak menghafal kaidah gramatika atau kaidah bahasa, serta aplikasi secara sosial. Akan tetapi, kamus bahasa dalam otak anak tersusun secara otomatis, sedangkan kemampuan gramatika anak terserah, nanti akan terasah dari pemerolehan bahasa yang disimaknya. Untuk kemampuan gramatika anak terserah dari pemerolehan bahasa yang disimaknya, kurang lebih begitu ya Bu? Iya benar. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar berpengaruh pada anak dalam pemerolehan bahasa. Nah menurut Bapak Kustri sendiri bagaimana mengenai hal ini Pak? Ya, saya setuju dengan pernyataan Mbak Sita ini tadi ya, bahwa orang tua itu memegang peranan yang sangat penting dalam pemerolehan bahasa pertama anak. Demikian juga lingkungan di luar keluarga. Oleh karena itu, orang tua seharusnya menstimulasi perkembangan berbahasa anak secara optimal dengan memberi anak kegiatan. Nah, dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak, orang tua mendorong anak untuk berkomunikasi dengan mengajaknya bercakap-cakap. Dengan mengajak bercakap-cakap, sambil melakukan kegiatannya, anak dapat menggunakan kemampuan berbahasanya yang selanjutnya dapat meningkatkan kecerdasan bahasa yang sudah dimiliki oleh anak. Begitu Mbak Sita. Baik, nah tapi yang terjadi saat ini ya Pak, banyak orang tua, lebih-lebih yang hidup di kota mengajarkan bahasa pertama pada anak bukan bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia. Akibatnya, anak tidak mengerti bahasa daerahnya, bahkan menganggap bahwa bahasa daerahnya sendiri itu merupakan bahasa asing. Menurut Bapak, mengapa bisa terjadi seperti itu Pak? Mungkin Ibu Nerti mau menjelaskan. Baiklah Mbak Sita, faktanya memang begitu ya, pengaruh globalisasi memang sangat memengaruhi pola pikir masyarakat. Banyak orang tua, terutama pasangan muda ya, apalagi yang hidup di kota, mengajarkan bahasa pertama anak, atau mengajarkan bahasa pertama pada anak, Tidak dengan bahasa daerah, tetapi dengan bahasa Indonesia, tanpa mempertimbangkan orang tua itu berasal dari mana dan tinggal di mana. Mereka beranggapan bahwa bahasa Indonesia lebih universal, dapat digunakan untuk berkomunikasi, dan dapat dipahami oleh orang lain dari suku yang berbeda. Nah, orang tua mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama juga karena pertimbangan tuntutan kebutuhan pendidikan anak Mbak Sita. Ketika anak mulai sekolah, biasanya bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Indonesia. Nah, sebagian orang tua yang lain menganggap bahwa bahasa daerah memiliki nilai ekonomi yang rendah dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing yang lain. Dan tidak memiliki daya saing, sehingga tidak penting bahasa daerah diajarkan pada anak. Anggapan tersebut menjadi alasan mengapa banyak orang tua lebih memilih mengajarkan bahasa pertama pada anak bahasa Indonesia. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, parama bahasa menuju bahasa yang terbaik akan segera kembali. Program ini terselenggara atas kerjasama antara balai bahasa dengan televisi Kampus Udinus. Terima kasih.